Kepolisian sektor terbangi besar Lampung Tengah, Minggu siang menangkap buronan pelaku pencuri yang meresahkan. Pelaku bernama Reza, berusia 38 tahun, pelaku menjadi buronan polisi karena terlibat aksi pencurian dengan modus pecah kaca di dua TKP berbeda, yakni di Hukum Jaya dan Bandar Jaya Lampung Tengah. Kerugian korban mencapai belasan juta rupiah. Dari catatan polisi, pelaku merupakan seorang residivis pada kasus yang sama. Pelaku pernah masuk penjara karena mencuri dengan modus pecah kaca di wilayah Jakarta Pusat dengan korban seorang anggota polisi. Dersangka ini merupakan residivis. Jadi residivis dia ini pernah melakukan di Hukum Jaya, salah satunya korbannya itu Jack Green itu. Dan dia ini spesialis pecah kaca. Dan dia ini merupakan residivis. Nah setelah dia melaksana pemerintah di sana dan pulang dia ke Lampung ini, dia melakukan kembali. Di Lampung ini dia ada dua TKP, yaitu dua TKP di daerah Adijaya. Di sana dua TKP dengan cara merampas HP, salah satunya korbannya masalah anak. Polisi kini masih menyelidiki keterlibatan pelaku lain yang membantu aksi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini harus kembali masuk penjara dalam waktu yang lama. Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan sanksi ancaman 9 tahun penjara sudah menantinya. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.